Saya bersenjata Hamas, Brigade Al-Qasam, mengirim pesan yang bernada pedas kepada keluarga Sandra Israel. Dalam video yang dibagikan pada hari Minggu, Al-Qasam mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah memilih untuk mempertahankan pasukan di koridor Philadelphia antara Mesir dan jalur Gaza daripada memulangkan Sandra Israel hidup-hidup. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mengatakan telah menemukan jasad enam Sandra di jalur Gaza Selatan. Mereka menyinggung sikap pahlawan Israel yang malah membuat enam Sandra tewas. Al-Qasam juga menyebut para Sandra tersebut harusnya masih hidup jika Israel menerima kesepakatan kencatan senjata dan pemulangan Sandra. Berbicara kepada keluarga para Sandra, Al-Qasam berkata bahwa Netanyahu lebih memilih koridor Philadelphia ketimbang membebaskan para tawanan. Video itu juga memuat gambar serangan udara Israel di jalur Gaza, serta foto enam tawanan yang diumumkan oleh tentara Israel ditemukan tewas di jalur Gaza. Hamas menerbitkan rekaman enam Sandra yang dibunuh dan jasadnya ditemukan oleh IDF di jalur Gaza tanpa menjelaskan kapan rekaman tersebut diambil. Tapi mereka mengatakan ini adalah video lanjutan yang akan diterbitkan yang menampilkan Sandra, Harris, Colbert, Paulin, kemudian Eden Yerosalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Karmel Gath, dan Al-Mox Sarusi. Harian Israel, Harris, mengutip sumber Israel mengatakan tiga dari enam Sandra tersebut harusnya dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan pertukaran tahanan yang saat ini sedang dinegosiasikan. Hamas menyebut ke enam Sandra tewas dalam serangan udara Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Pada minggu malam, ratusan ribu warga Israel melakukan protes untuk kesepakatan pertukaran Sandra dengan vaksi Palestina yang kemudian berlanjut pada hari Senin.